dia emang butuh seseorang realistik iyalah, Bilar butuh banget orang yang bisa menenangin dia lah orang yang bisa mengisi di segala lini kekosongan-kekosongan yang ada di Bilar karena Bilar itu kan agak sedikit temperamen iya, sedangkan Dede kan Jangan Dede, Dede yang bisa diamin dia bisa menenangin dia gua seneng sih, ya sahabat gua bahagia tapi sekarang tinggal lu di lu belum, eh gua juga sih, gua belum gua belum belum apa, gua mau nikahnya belum lah, belum jadi belum punya cewek sekarang, belum punya pacar belum, kalau pacar tuh susah ya, susah buat menyatakan, kalau kita yaudah, kita pacaran itu butuh waktu gua butuh proses banget, kalau gua ya butuh proses panjang biar tau dulu, berantemnya nih nanti kayak gimana nih, cara kalau kita udah pacaran, sebulan sayang kan, kayak gitu tapi, percaya gak sih, kayak kita harus mengenal dulu mengenal, mungkin ya kita bisa jadi, apa ya, bisa jadi ya, temennya dulu, gitu temennya dulu, kayak kita harus tau dulu, baru kita bisa apa, berspekulasi untuk gimana ya maksudnya, kayak, wah ini pas nih iya, bener banget emang bener-bener butuh proses guys kalau buat kita, bukan yang kayak, wah baru seminggu, dua minggu kenalan, langsung pacaran tuh gak bisa, gak bisa gak tau, kenapa ya, kalau dari gua kalau gua kayak gitu, lo tapi walaupun punya perasaan tuh pasti bakal lo tahan dulu tahan dulu lah, karena pelan-pelan karena pasti nanti tuh, pacaran tuh yang bakal jadi ex kita lah, bener banget gua setuju banget, takutnya cuman segini nanti imagenya gimana gitu, cuman kayak gini, karena udah pacaran ya, ntar dibilang playboy, dibilang suka nyakitin apa, ini itu segala macem, tapi kan, iya padahal enggak, padahal kan setiap manusia itu, emang harus memilih yang terbaik untuk hidupnya karena, apa ya, menurut gua, ya kita nanti nikah sama satu orang seumur hidup, gitu loh seumur hidup, ya wajar kalau mencari yang terbaik itu penting banget pasti, harus gitu, kalau kalau dari gua ya gitu, untuk proses karena, apa ya, setiap perjalanan kehidupan itu, pasti ada prosesnya, iya betul-betul gak bisa yang kayak, oh langsung dong pacaran dong, misalnya kita mau ke step A, kita dari B iya, ada stepnya dulu, ada stepnya masih jauh, gak usah Adi ya Allah, eh tapi Adi juga mau beli rumah dekat gua loh guys, ternyata guys jeket Bilar guys, jadi kita nanti bareng-bareng, terus tadi wah, dia ngasih liat, apa asal doa temenya kan, terus dia bilang, Riz bisa gak ini buat beli rumah di Kemang anjay guys, itu uang toko yang bakal gua puterin lagi di Kemang guys di telponnya, di telponnya mahal guys, apa harga rumah begitu, petiga ya di Bintaru ya iya, mahal banget gak mahal banget sih sebenernya, emang iya, emang disitu segituan segituan, karena emang disitu emang lumayan ya, Kemang lah lo tau lah, balik lagi Riz ke percintaan nih, gimana kalau masalah percintaan jadi kita sekarang ngobrolin percintaan biar jelas pasalnya kemana arah kalau dari lu gimana kalau dari gua kayak gitu kalau lu untuk menjadi sebuah malanya serius cinta itu, cinta itu, cinta itu gak bisa diliat cinta itu gak punya mata, bisa dirasakan dong ya, cinta itu cuma bisa dirasain kalau kalian mau bener-bener tahu apa arti cinta yang kalian harus ngerasain karena kalau misal, cinta dipikirin pakai logika gak bakalan nemu, gak bakalan bisa dipikir, karena cinta itu bukan di otak tapi di hati kalau kurusan perasaan itu gak bisa disetting gak bisa gak bisa, gak bisa kayak, ah gue mau suka sama ini ah gue mau sayang sama ini, gak bisa gak bisa, gak bisa proses yang bisa menumbuhkan rasa itu iya, ini buat kalian juga sih pelajaran buat kalian jangan kalian suka sama seseorang kalian tuh jadi terobsesi dan ada di pikiran kalian seharusnya ada di hati kalian, cukup kalian merasakan apa itu cinta sebenernya itu yang namanya cinta dirasain iya, cinta itu gak bisa gak bisa di, gak bisa makanya dibilang cinta itu gak bisa dipaksakan cinta, buta cinta ini cinta ini membunuhku jadi membunuhku selama ini gak ada tapi dari semua mantan-mantan hal-hal yang paling lo kangenin pasti adalah di setiap perasaan pasti adalah yaudahlah kayak, yaudahlah lewatinlah yaudah sekarang kita fokus ke masa depan tapi, masa lalu itu cukup untuk dikenang bukan untuk diingat-ingat diingat ya kita pasti bakal keingat kenangan gak mungkin kita bakal lupa sama kenangan realistis aja gitu loh karena kita pernah ngejalanin itu sama orang-orang yang pernah ada di hidup kita ya kan kita gak bisa bilang kayak ah lo udah masa lalu gue gue gak mau mikirin justru kalo misal kita denai sama apa yang kita rasa itu malah jadi gimana ya, itu bukan bukan salah satu bentuk self love sih karena kita harus mencintai apa yang kita rasa itu salah satu bentuk self love gue dan ingat kita kalo mau mencintai orang harus mencintai diri sendiri dulu kalo kita udah bisa menerima apa yang kita rasa udah bisa menerima apa yang kita ya gue ngelakuin ini ya karena gue ngerasa itu butuh untuk dilakukan gitu loh karena itu kan salah satu bentuk self love kita sayang sama diri kita ya kan gimana ya kita mau mencintai orang kalo cinta untuk diri kita aja belum ada ya bisa ini hari malam ini agak berfaedah ya kontennya agak berfaedah konten yang bener-bener mendidik nih bagus nih kayak dari cerita kita lah pengalaman kita masing-masing iya pengalaman tapi ada gak sih yang kayak cinta kita cuma yang tapi pernah gak sih pasti pernah lah pasti pernah lah cinta yang gak terbalaskan itu pasti pernah seperti contoh misalnya kayak gimana nih ya kalo misalnya kita sayang sama seseorang orang itu gak harus sayang sama kita karena cinta itu ya ada di diri kita dan kita yang bisa mengontrol kita gak bisa mengontrol perasaan orang lain dan itu yang dibilang jangan terlalu berharap kepada manusia iya iya kan minta sama yang di atas kalo emang kamu sayang sama seseorang ya minta sama yang di atas kalo emang dia yang terbaik pasti dia bakal ke kita tapi kalo misalnya dia bukan yang terbaik berterima kasih kepada yang di atas karena kamu tidak perlu membuang-buang waktu bersama orang yang tidak seharusnya untuk kamu wow itu kata-kata yang lo berikan ke gue beberapa bulan yang lama iya kan itu itu apa yang gue maksud sebenernya mungkin waktu itu gue sampein ke lo cuma ujungnya doang kan iya kan keren juga lo ya kerennya 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 di isinya ya kerennya sampe kaget lo sampe ketawa lo kan gak nyangka lo harus bisa sebijak ini ya riaya habis makan apa harus lebih ya ngelontong sayur emang apa ya gue tuh banyak banget sebenernya filosofi-filosofi yang yang bisa lo yang gue pikirin ya tentang tentang apa yang gue rasa gitu loh nih lo setuju gak sama soal kalo misalnya dia gak suka sama kita ya kita kita kayak oh lo PHP lo setuju gak sih sama itu kalo gue gak setuju juga sih karena ya baik lagi perasaan itu gak bisa dipaksakan kalo emang dia emang deket sama itu ya mungkin karena berteman doang pas saat itu pas di saat lain dia gak punya rasa kita sebagai orang yang punya rasa kita pas baper sama dia dibilang lah pas dia gak ngebalas perasaan kita ya dibilang PHP enggak sebenernya itu bukan PHP itu karena apa ya PHP itu gak ada sebenernya menurut gue karena kita yang terlalu berharapin kayak gitu karena kita yang terlalu berharapin jadilah pemberi harapan palsu ya jadi intinya harapan kita lah yang membuat kita berfikir kalo orang itu PHP jadi itu sebenernya tergantung dari diri kita sendiri terlalu berharapin terlalu berharap banget dengan sesuatu ini sorry banget nih konten kali ini agak sedikit berat berat agak sedikit berat sih ada faedahnya sih untuk kita buat kayak gitu karena Aris ini salah satu pakar lah di dunia percinta pakar banget lo gila apa gue karena bukan satu dua kali mantannya Aris banyak kan lumayan kan nanti kiri ya bang ya iya kan kata orang banyak pengalaman makin banyak tau kan jadi kayak gini ada bukan banyak pengalaman pengalaman adalah guru terbesar kita karena bagaimanapun waktu gak bakal bisa diulang setuju banget waktu terus berjalan kita bisa belajar nih pengalaman iya pengalaman itu guru terbesar misalnya kayak contohnya simple kayak gini hari ini lo ke WC terus lo jatuh terus besoknya lo harus seti hati dong itu salah satu pengalaman jadi guru lo kan bener 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 kiri 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 itu yang gue taktap dari sebuah tapi apa sih hal yang pernah lo sesalin dalam hidup lo tentang cinta ya gak ada dalam hidup gue gak ada yang gue sesalin bro yaudah yaudah gue selalu bilang yaudahlah gue selalu mencinkan dalam otak gue selalu berpikir positif berpikir positif lo mungkin yaudah nanti Tuhan kasih yang terbaik setelah ini yaudah nanti mungkin ada hal yang lebih baik lagi setelah ini kayak gitu gue selalu berpikir positif aja dalam hidup bijak sekali bijak sekali abang adi ini bijak sekali dan itu tuh belajar dari dulu dari keluarga gue dan nyokok gue gitu yaudah yaudah sekarang ya sekarang dulu ya dulu lupain aja udah lo fokus aja ke depan tapi gue pernah lo ngerasain kayak ah gue nyesel terlalu baik sama dia iya pasti di awal-awal gitu ya gue pernah ngerasain kayak gitu tapi kesini makin kesini makin kesini gue kayak berpikir lagi kayak enggak gue gak nyesel setidaknya gue pernah perjuangin apa yang gue rasa oke guys mungkin konten ini sampai disini dulu konten percintaan eh pengalaman percintaan ini konten-konten pertama yang kita bahas serius ya kali ini lebih serius dari yang sebelumnya semoga kalian juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman ini ini pengalaman kita cuma sharing-sharing aja tenang pengalaman kita kita sharing doang gak ada bermasuk lain hal kayak gimana cuman bener-bener biar ini yang kita rasakan seperti itu guys dan pokoknya gue doain lah semoga urusan kita semuanya lancar apa yang ya karir kita dan apa yang kita yang kita udah rencanakan semuanya bakal tercapai menjalankan di tahun depan karena kan semua yang berencana itu manusia yang berkendak Allah SWT Allah SWT itu kan menjalankan semua yang seperti itu jadi guys terimakasih yang udah nonton jangan lupa like, comment, and subscribe jangan lupa subscribe channelnya Adi juga support terus channel youtube kita karena tanpa kalian channel kita youtube kita bukan siapa-siapa bukan apa-apa support trio guestrack ya dan temen-temen kita yang lainnya karena ya dengan support kalian sebagai nonton kalian like, kalian comment, kalian share itu sebagai mood booster kita juga banget banget dan gue pengen makasih banget buat kalian semua yang udah nonton dari friend of haris dari yang lain-lain juga semua pokoknya ya semualah fan-fan kita yang udah kita bikin youtube bareng bro dari nol kita bikin youtube bareng dari nol sama-sama tau dan sekarang kita udah gak tau bisa Alhamdulillah bisa seperti sekarang ya harus syukur sekali dengan semua berkah ini berkah ini itu sekali lagi terimakasih buat kalian semua yang udah nonton vlog mental yang selalu support oke guys assalamualaikum bye-bye Kau yang menjanji Kau yang menginggali Kau yang menggenggap Kau yang melepaskan terimakasih